selamat datang balik nah untuk di live studio sendiri kita bisa live ya menggunakan laptop ya ataupun PC disini ya jadi untuk kita bisa live di tiktok ya jadi kita minimal untuk followersnya itu sekitar 1000 pengikut ya baru kita bisa live nah disini kita langsung saja masuk dalam aplikasi dari tiktoknya seperti ini oke jadi untuk menemukan fitur live ketika akun dari tiktok teman-teman sudah menemukan persyaratan ya ini sekitar 1000 pengikut nah maka untuk bisa live teman-teman tinggal klik saya di bagian tanda plus ya nah disini teman-teman tinggal klik di bagian tanda kemudian tinggal kita geser saja nah disini ada yang namanya adalah live ya nah kita klik live nah untuk live sendiri disini ada kamera perangkat kemudian ada game seluler ya nah disini yang akan kita bahas adalah cara ajukan untuk live studio ya jadi untuk cara mengajukan live studio di tiktok teman-teman ya nah jadi caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda plus ya oke kita klik tanda plus ya kemudian teman-teman tinggal geser ke sebelah kiri nah disini ada fitur live ya kemudian jika kita ingin mengajukan live studio ya nah disini teman-teman tinggal geser lagi ke sebelah kanan nah disini ada yang namanya adalah live studio ya dimana fitur live ini bisa teman-teman gunakan menggunakan pc ya nah untuk live studio sendiri disini kita bisa buat konten dengan mudah dan dibagikan momen aja menggunakan perangkat lunak streaming yang dirancang khusus untuk tiktok live nah disini ya jika teman-teman sudah menunjukkan persyaratan silahkan klik saja di bagian ajukan untuk fitur live studio ya kita klik seperti ini nah nanti teman-teman silahkan isikan saja untuk email kita ya untuk mendapatkan fitur live studio ya ataupun mengajukan fitur live studio nah disini saya sudah mengajukan untuk live studio dan disini bisa kita cek ya untuk di bagian notifikasi ataupun kotak masuknya oke jadi baru saja saya mengajukan sebuah live studio nah disini tinggal kita klik saja seperti ini nah kemudian disini ada notifikasi ya untuk mengecek bahwa pengajuan untuk live studio kita disetujui nah disini ada notifikasi kita klik saja seperti ini nah disini pengajuan live studio disetujui ya kemudian dengan live studio 7 hari setelah ditujui Anda tetap memiliki akses ke live studio ya patuhi pedoman komunitas nah disini ada beberapa pedoman komunitas yang harus teman-teman patuhi ya ketika sudah berhasil menggunakan fitur live studio ya oke jadi disini untuk live studio sendiri kita bisa menggunakan apc teman-teman ya nah disini dengan semua panel interaksi berada di satu halaman ya nah disini ada informasinya gunakan live studio untuk pengalaman sekali ketuk ya yang mudah untuk menyiarkan live di pc ya kemudian lihat live studio untuk menemukan fungsi selengkapnya nah jadi teman-teman bisa menggunakan laptop ya ataupun pc jadi untuk cara mengajukannya teman-teman tinggal klik lagi di bagian tanda plus ya di bagian bawah kemudian tinggal kita geser disini ada fitur live kemudian tinggal kita geser saja ke kiri nah disini ada yang namanya adalah live studio ya jadi jika teman-teman belum mendaftar biasanya akan muncul menu mengajukan live studio ya nah jadi jika sudah muncul untuk menunya teman-teman silahkan klik saja seperti ini dan nanti setelah kita berhasil disetujui maka kita bisa mendapatkan tautan ya untuk menggunakan live streaming di live tiktok studio teman-teman ya menggunakan pc ataupun laptop nah oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengajukan live studio di aplikasi dari tiktok dan sebagian informasi ini bermanfaat selamat malam selamat beristirah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati